Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mardhani H. Maming sebagai tersangka kasus korupsi Bahkan KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah Mardhani Maming berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan Pencegahan terhadap Mardhani Maming yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tersebut terkait statusnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Maming pada 2 Juni 2022 lalu Adapun Mardhani Maming diduga terlibat dalam kasus swap izin usaha pertambangan atau IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Maming disebut menerima swap dari PT Borneo Mandiri Prima Energi atau PT BMPE senilai 51,3 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!